Halo apa kabar semuanya, kembali lagi bersama saya Huyana Sakti dalam acara Tutorial Show Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial dasar FL Studio Tentang bagaimana cara bikin lagu di FL Studio Dan bagaimana caranya langsung aja kita Oke ini adalah interface dari FL Studio Gak usah bingung karena di FL kita cukup mengerti 5 fitur Poco Dan 5 fitur Poco itu adalah ikon-ikon ini Oke kita bahas dari yang pertama, yaitu channel rack Nah tombol ini adalah channel rack atau orang-orang biasa menyebut dengan pattern Channel rack adalah tempat untuk menampung instrumen-instrumen yang akan kita gunakan Ini adalah tempat untuk instrumennya Ini adalah pengaturan volumenya Dan ini adalah pengaturan peningnya Jadi bisa kita atur mau ditaruh di kiri atau di kanan Dan yang ini adalah tombol on dan off untuk masing-masing instrumen Kemudian berikutnya adalah browser Jadi ikon ini adalah browser Jika kita klik maka akan muncul kotak disini Fungsi dari browser adalah sebagai database, sample pack, atau preset, atau yang lainnya Dan kita bisa load sample dari browser ini Misalkan kita punya sample pack bawaan dari FL Studio Ada di folder dengan nama pack Disini ada drum, soundfx, dan lain-lain Misalkan kita ingin mencari suara drum kick Kita coba pakai yang ini aja Nah caranya gampang banget Yaitu dengan klik lalu drag and drop di channel rack Kita juga bisa drag and drop ke tempat yang kosong Jika kita ingin menambahkan instrumen Kemudian kita coba cari snare Dan juga hi-hat Disini banyak sekali pilihannya Nah karena claps nggak kepake Bisa kita delete aja Caranya klik kanan lalu delete Oke kemudian kita atur masing-masing volumenya dulu Dan bisa langsung kita bikin komposisinya Tapi sebelumnya kita set dulu temponya Misalkan 100 Oke kita coba play Nah bagaimana jika kita ingin menambahkan instrumen melodik Kita coba tambahkan instrumen bass Sebelumnya kita bikin pattern baru dulu Caranya adalah kita klik pattern 1 Lalu kita drag ke atas Nah maka akan muncul pattern 2 Kemudian kita klik add Lalu kita pilih instrumen yang diinginkan Kita coba pakai bubas Ini adalah VST bawaan dari FL Studio untuk bass Nah untuk instrumen melodik Kita membuat komposisi melalui piano roll Ini adalah ikon piano roll Dan ini adalah piano roll untuk bubas Atau jika kita ingin lebih gampang Kita bisa klik kanan lalu pilih piano roll Nah disini kita bisa bikin langsung komposisinya Untuk membuat komposisi Kita bisa membuat secara langsung seperti ini Atau bisa juga dengan record MIDI via MIDI controller Atau keyboard yang ada colokan USB-nya Nah misalkan komposisi bass-nya kayak gini Oke itu untuk kegunaan piano roll Kemudian berikutnya adalah playlist Playlist adalah tempat untuk menampung pattern yang udah kita buat tadi Pattern 1 adalah drum Dan pattern 2 adalah bass Nah kita juga bisa rename pattern sebagai penanda Bisa kita kasih warna juga Oke kemudian kita pilih pattern drum Lalu kita taruh di playlist Dan jangan lupa untuk memainkan playlist Kita harus menekan tombol orange ini dulu Dan kita coba bunyikan bass-nya bersamaan dengan drum Oke misalkan kita ingin menambahkan instrument lagi Caranya sama seperti bass tadi Kita buat pattern baru Lalu kita insert instrument yang diinginkan Setup ke bisa menekan Kita juga bisa menekan Masa dia juga menekan K terriblenya Terima kasih power Atau mungkin kita coba ganti instrumen Caranya adalah klik kanan lalu replace Kita coba ganti dengan citrus Citrus ini adalah VST bawaan dari FL Dan disini kita disediakan preset yang banyak banget Kita coba salah satu aja Oke kayak gitu Kemudian yang terakhir adalah mixer Mixer fungsinya adalah untuk memberi efek pada masing-masing instrumen Dan juga kegunaan utamanya adalah untuk keperluan mixing Jadi semua instrumen wajib kita masukkan ke channel mixer Misalkan disini kick secara default udah masuk di channel nomor 1 Jadi bisa kita rename biar gak bingung Nah bagi yang belum masuk mixer Cara masukinnya adalah Klik tombol hijau disini Lalu tekan ctrl L pada channel yang kita inginkan Nah kayak gitu Ini adalah fader yang kegunaannya untuk mengatur mana instrumen yang lebih keras atau yang lebih lemah Dan ini adalah tempat untuk menaruh efek Kita coba untuk snare Kita kasih efek reverb atau efek ruangan Mungkin untuk citrus kita coba kasih reverb juga Dan disini masih banyak lagi efek-efek lainnya Seperti compressor, EQ, delay, flanger, dan lain-lain Oke kita coba dengerin sambil mengatur fadernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!